Hai teman Bapak Ten, gimana nih kabar kalian? Kali ini Bapak Ten lagi ada di Semarang nih, kira-kira bakal ada kegiatan apa ya? Yuk ikutin Minten ke acaranya! Dan di sana sudah diberi guide bahwa salah satu upaya optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi pada paparan medik itu adalah menggunakan tingkat panduan diagnostik. Nah nanti optimisasi kita jalankan dengan itu sehingga paparan radiasi yang tidak diperlukan, potensi unnecessary exposure itu menjadi turun dari waktu ke waktu. Secara nasional Bapak dan Ibu dari tahun 2018, 19, 20, 21 dan kemarin tahun 2022, potensi unnecessary exposure untuk paparan medik, PIA penggunaan CT scan, radio berapi umum itu masih di atas 50% di Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!